Asmara pedang dan golok jilid 6. Tan Lohen menggerakkan tangan, sebilah golok panjang yang sangat tajam, seperti sulap sudah berada di tangannya. Hawa golok yang amat dingin dari kejauhan mengikuti arah ujung golok menutup hoian tiang so. Dengan melihat gerakan mencabut golok saja, semua orang sudah tahu ilmu goloknya sudah sampai ke tingkat paling top. Hati beberapa orang jadi mengerut karenanya, mereka semua adalah anggota dari tipian Tan Pang. Karena Tan Lohen adalah kelompok mereka, dan sudah bersama-sama selama beberapa tahun, dan manusia punya perasaan. Maka di dalam hati mereka memihat padatan Lohen, dan mengkhawatirkannya. Dengan kata-kata yang lebih tepat adalah setelah semua orang melihat gerakan golok Tan Lohen yang luar biasa, seperti seorang yang ternama, mereka malah jadi mengkhawatirkan dia, karena jelas jika dua macan bertarung pasti ada satu yang terluka. Jika salah satunya bukan macan tapi kelinci, mungkin paling banter bokongnya ditendang orang dan masalahnya selesai. Golok panjang Tan Lohen satu mili pun tidak bergerak. Tapi hawa golok yang tidak ada wujudnya, berubah menjadi angin golok. Baju hoian tiang so memang sedikit berkibat-kibar, dia merasa tampaknya lawan ingin menggunakan angin golok yang dingin dan tajam itu, untuk mengangkat amarah dia. Sereeng, pek mochitu keluar tiga inci. Sinar goloknya berkelebat. Ibarat kau mencuri pandang pada matahari melalui celah jari, tetap saja tidak bisa membuka matu karena silaunya, maka terhadap golok hoian tiang so semua orang bisa melihat tapi tidak bisa menatapnya. Meta, Tan Lohen pun tidak tahan, dia sedikit memejamkan meta, hingga angin goloknya jadi melemah. Tapi dia masih tetap tegar, sedikit pun tidak takut. Hati hoian tiang so tergerak, amarahnya kembali berkurang hampir setengahnya. Tentu saja karena motonia pun memiliki satu tenaga gaib, bisa membuat penjahat ketakutan. Jika bukan seorang penjahat, pembawa motu hanyalah lebih tajam daripada golok yang paling bagus dan paling tajam. Orang ini tidak ada sikap ketakutannya. Jadi dia bukanlah orang yang jahat dan licik. Itulah sebabnya, kenapa amarahnya hoian tiang so berkurang. Tapi dia tetap siap bertarung terus, karena dia sudah cukup banyak pengalaman, tahu benar sifat orang semacam ini, tahu Tan Lohen pasti tidak akan mau mundur sedikit pun. Hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang baik atau orang jahat. Tan Lohen bukan saja tidak mau mundur, malah sudah menyerang duluan. Dia meloncat ke atas, tubuhnya yang tegar ringan dan lincah laksana Garuda. Terbang ke atas sampai setinggi tiga tombak, dari atas udara dengan dasyat menyerang ke bawah. Loncatan dia sedikit pun tidak ada variasi, sehingga setiap orang bisa melihat dengan jelas. Tapi serangan golok dia secepat kilat menyabet ke kiri membacok ke kanan, dan perubahan tidak menentu, membuat metu orang sulit menerka arahnya. Ketika mau turun, golok panjang dia telah disebetkan sebanyak tiga belas kali. Hoyanti yang soh mundur ke belakang dua langkah, hal ini sangat diluar dugaan orang, karena melihat amarah dia seperti macam orang yang mati pun tidak mau mundur. Tapi dua langkah mundurnya, membuat orang menjadi kagum. Sebab setiap bacokan Tan Lohen hanya meleset kurang 1-2 inci saja, tiga belas bacokan golok laksana angin ribut bergulung lewat, karena itulah Hoyanti yang soh mundur dua langkah. Jika membiarkan Tan Lohen melanjutkan serangannya, tentu Hoyanti yang soh harus mundur lagi ke belakang. Tan Lohen juga tidak berniat menghentikan serangannya, jurus golok dia juga tidak hanya 13 jurus golok ini saja. Tapi karena Motu Hoyanti yang soh sudah keluar dari sarungnya, di dalam kilatan sinar terang terselip dua sinar yang berbentuk tetes air mata. Sabetan goloknya, hanya Tan Lohen yang merasakan Motu itu memang ada tenaga gaibnya. Maka jika dia tetap mau menyerang, Motu itu seperti telah menjelma entah jadi berapa banyaknya, menunggu dia masuk untuk dibunuh. Jika demikian, asalkan tidak menyerang atau tidak maju bukankah akan aman? Disinilah gaibnya, jika tidak maju menyerang, maka Motu itu bisa maju dan menyerang sekali. Dan juga bisa membuat Tan Lohen merasa di tubuhnya seperti ada 10 celah lebih yang bisa diserang. Menyerang tidak bisa, bertahan juga tidak mampu. Tan Lohen terpaksa berteriak sekali, lalu mundur ke belakang tiga langkah besar. Ho Yanti yang soh berdiri tegak laksana gunung, Motu sudah masuk lagi ke dalam sangnya, dia tidak melanjutkan serangannya, melihat tampangnya terlihat dia tidak perlu bertarung lagi. Tan Lohen jadi naik pitam, berdasarkan apa kemenangan bisa ditentukan dalam satu jurus saja? Walaupun benar kemenangan sudah ditentukan, itu pun tidak perlu membusungkan dada. Metu melotot menampilkan tampang galak. Dia tertawa saking marahnya, lalu huut meloncat ke atas delapan kaki. Golok panjangnya dibacokan, secepat kilat seganas macan. Sebenarnya dia telah salah paham pada Ho Yanti yang soh. Seumur hidup tampang Ho Yanti yang soh memang begitu, membusungkan dada. Metu melotot marah, tampang yang galak. Tampang dia selain tampang ini tidak ada tampang lain lagi. Tan Lohen menyerang seperti gila, bacokannya sambung-menyambung. Kakinya belum menyentuh tanah, dia sudah membacokan goloknya sebanyak lebih dari 15 kali bacokan. Setiap bacokannya melewati ujung hidung, metu atau tenggorokan, titik kematiannya Ho Yanti yang soh, setiap bacokan hanya kurang 1-2 inci saja dari sasorannya. Ho Yanti yang soh terus mundur ke belakang, setelah 15 bacokan golok dia sudah mundur 3 langkah, tapi Kero mundurnya pun lebih gagah lebih anggun dibandingkan orang lain. Sama sekali tidak terlihat mundur dengan pontang-panting. Akhirnya amarahnya yang sudah ditahan, kembali menyembur keluar dari kedua ujung alis tebalnya. Ada sebagian orang memang mengemaskan dan membuat orang marah. Jelas-jelas tidak ada permusuhan dan dendam kesumat, buat apa harus bertarung mengadu nyawa? Bicara mengenai ilmu silat, apakah jurus golokmu sangat bagus, lalu tidak mengizinkan orang lain memiliki jurus golok bagus? Aturan dari mana ini? Sekali dia naik darah, Motu kembali keluar dari sarungnya, sinar golok laksana kilat muncul di kegelapan. Malam, membuat Motu yang penonton jadi berkunang-kunang. Tapi Motu, Tan Lohen tidak berkunang-kunang, serangan golok Hoyanti Yang So yang terdahulu, walaupun hanya ada dua titik sinar berbentuk air Motu, tapi tidak menjadi perhatian Tan Lohen. Sekarang mau tak mau dia bukan saja memperhatikan malah bertambah terkejut sekali, karena dia telah melihat dua titik sinar yang mencolok Motu, yang berbentuk air Motu itu muncul di dalam sinar golok itu. Apa artinya dua tetes air Motu ini? Dia tidak tahu, dia tidak sempat memikirkannya, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah sekuat tenaga membacokan goloknya tujuh kali berturut-turut, bukan dibacokan pada musuh, hanya untuk membuat tabir di depan Motu itu. Dia berharap tabir goloknya bisa menahan Motu supaya tidak mengenai tubuhnya, inilah satu-satunya yang bisa dia harapkan. Siapapun orangnya pasti mengakui tabir golok yang dibuat Tan Lohen sangat kerap sekali, malah bisa dibilang satu tetes air pun tidak akan bisa menembus. Tapi Motu tetap saja bisa menembus tabir golok itu, sedikit pun tidak terhalang. Sepertinya tabir golok itu ada satu celah yang sangat besar. Motonya Hoyanti yang tiba-tiba bergerak miring ke samping setengah kaki. Tan Lohen berteriak keras, lengan kirinya terbang sejauh tujuh atau delapan kaki, darah segera mengucur. Jika golok Hoyanti yang saw tidak bergerak miring sedikit, yang terbang keluar itu bukan lengan kirinya tapi kepalanya. Tan Lohen mengangkat golok panjangnya tegak ke langit, posisinya masih sangat menantang. Jika jurus dia ini adalah serangan terakhir yang mengerahkan seluruh sisa tenaganya, walaupun dia sendiri hancur lebur tapi harus berhasil, kedasyatannya tentu saja bisa menggetarkan bumi dan langit. Tapi masalahnya, dalam hati Tan Lohen tidak didukung oleh dendam kesumat yang amat sangat. Walaupun ada dendam kesumat seperti ini, apakah pikiran dia bisa atau tidak mencapai taraf ini, itu juga menjadi pertanyaan. Di dunia ini ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang memang memiliki cinta atau benci yang amat sangat. Tapi jika hal itu melebih kapasitas kemampuannya, dan terlalu banyak kelebihnya, saat itu walaupun cinta atau benci yang amat sangat pun tidak bisa dilakukannya. Tan Lohen sadar dia harus bisa melakukan serangan golok yang amat dasyat itu, baru bisa membalikan kekalahannya menjadi kemenangan. Tapi serangan golok sedasyat ini hanya mudah diucapkan saja. Diam-diam dia menghela nafas, dalam hatinya sama sekali tidak ada dendam. Kemampuan sendiri kalah oleh lawan, malah lawan mengampuni dan tidak membunuh dia, lalu apa lagi yang harus disesalkan? Lipo Hoan meloncat dua tombak lebih turun di sisinya, saat kakinya baru saja menginjak tanah, dia segera menggerakkan tangannya menotok delapan jalan darah di sekeliling lengannya yang terputus, darah segar segera berhenti mengalir. Tampang Hoian Tiang Soh masih terlihat galak, matanya melotot, dada dibusungkan. Dia tidak menghalangi Lipo Hoan menolong, juga tidak bicara. Dia tidak bicara tapi Lipo Hoan sudah bicara. Tan Lohen, kau adalah pesilat tinggi dalam bidang ilmu golok, yang belajar Tai Hang Chiam, memotong angin besar, dari si Cui, perbatasan barat, yang tiada duanya di dunia. Tapi apakah kau tidak tahu jurus pertama Hoian Tiang Soh adalah jurus golok perguruan Buddha yang tiada bandingannya? Kenapa dia menggunakan jurus golok yang bukan untuk membunuh? Tan Lohen Keheranan Jurus golok perguruan Buddha yang tiada bandingannya? Tapi jurus golok itu amat lihai, bukan jurus golok yang bisa membunuh orang. Aku hanya mengatakan bukan untuk membunuh orang, sebab kau tidak bisa menembus pertahanannya, dan tidak bisa diam berdiri saja, sehingga kau terpaksa mundur ke belakang. Tan Lohen berusaha menahan kesakitan akibat luka di lengannya, dengan nada keheranan dan curiga berkata, Memang aku mundur, tapi apa salahnya kalau mundur? Jika dia bukan seorang pesilat tinggi yang sudah berlatih tenaga dalam dan tenaga luar, luka parah atas putus lengannya, mungkin sudah dari tadi pingsan dan roboh ke tanah. Kata Li Pohuan, mendorong mundur dirimu, maksudnya memberi kau satu kesempatan mendinginkan kepala, dan bersamaan waktu itu kau juga mendapatkan care untuk berdamai atau sekalian saja melarikan diri. Tapi kesempatan ini tidak kau gunakan, itu bisa diketahui walaupun jurus golokmu sangat tinggi, tapi latihan hatinya kurang cukup. Wajah Tan Lohen semakin pucat, katanya, Terima kasih atas nasihat Pangcu, hamba sekarang sudah mengerti. Dia membalikan tubuh dan langsung pergi, tidak ada orang yang menghalangi dia. Ho Yan Tiang Soh bertanya, Tadi kau menyebut Tai Hang Ciam dari si Cui, apakah yang ilmu goloknya sangat ternama Li Pohuan menganggukan kepala, bukan saja ternama, malah sangat ternama, beratus tahun di dunia persilatan ada yang disebut tujuh golok besar ternama, Tai Hang Ciam adalah salah satunya. Tapi jika aku tidak tahu, maka itu jadi tidak ternama. Aku pernah membunuh seorang yang dijuluki Suat Heng Kin Leng, es melintang di gunung Kin, Chin Hong, setelah itu baru tahu dia adalah muridnya Ceng Kun Joku Jin Hou, menurut kabar jurus golok mereka juga salah satu dari tujuh golok besar ternama. Aku sudah tahu hal ini, jurus goloknya Ceng Kun Joku Jin Hou di dunia disebut Jik Kian Ji Pohan Su Huan Tzu Hoat, jurus golok dua licik dua hianat empat bagian, menurut kabar, jika berhasil melatih Tak Kian Siau Kian Ta Pohan Siau Pohan empat macam jurus golok ini, lalu bisa menggabungkan dan menggunakannya, maka walaupun pun terhadap seorang penjahat nomor satu dunia, ingin memenggal kepalanya semudah mengambil benda di dalam kantong. Pembicaraan ini sebenarnya menarik sekali, apalagi Ho Yan Tiang Soh sebagai orang dunia persilatan, motu dia walaupun lihai, tapi pengalamannya masih kurang. Maka seharusnya lebih menarik bagi dia. Tapi manusia adalah makhluk yang paling ruwet. Ho Yan Tiang Soh bukan saja tidak melanjutkan pertanyaannya, malah mengepal tangannya dan berkata, Terima kasih atas pemberitahuannya, sampai jumpa lagi. Habis bicara dia pergi dengan langkah besar, setelah melewati jembatan kuno, langsung masuk ke dalam kuil Hansan. Sok-soks. Kamar tamunya cukup luas dan bersih, ranjang sprey dan yang lainnya pun sangat bersih. Orang yang sedang mengembara tentu saja tidak bisa terlalu pilih-pilih. Ada kamar semacam ini untuk menginap, mungkin sedikit sekali orang yang merasa tidak puas. Hari sudah mulai gelap, koridor di luar jendela dua lentera telah dinyalakan, tapi di dalam kamar yang lebih gelap, lampunya masih belum dinyalakan. Di bawah jendela ada satu meja persegi, dan beberapa kursi. Cui Lian Hoa duduk menghadap ke jendela yang terbuka lebar, memandang pekarangan kecil yang gelap. Wajah dia tampak kesepian, tapi tidak ketakutan. Walaupun dia duduk sendirian di kegelapan, tapi dia tahu ada sepasang metu yang mengawasi dia di sebelah kamarnya. Jika bukan mata, maka pasti pelingah yang sedang mendengarkan gerakan dia. Apapun tidak dipikirnya di dalam hati dia, kadang berkelebat kejadian masa lalu, dia juga cepat-cepat berusaha melupakannya. Jika bicara lebih dalam lagi, kejadian besar ini seumur hidupnya yang paling menyakitkan, juga paling menyedihkan, paling dirindukan, juga berusaha tidak dimunculkan di de alam hatinya. Apalagi kejadian lalu yang hanya sekelebat, atau kerinduan yang tawar? Metu dan telinga di sebelah kamar adalah milik wanita berbaju hijau yang menjadi murid perguruan Ken Bian Tokiam dari Lem Kiang, sekarang penampilan dia adalah pelayannya Tuan Muda Cui Lo Chia. Sebenarnya dia bermarga biau namanya Chiasa, di namanya memang ada huruf Chia. Nama ini walaupun aneh, tapi siapa yang tahu apakah nama ini adalah terjemahan dari nama suku minoritas biau. Biau Ciasa duduk di dalam kegelapan, satu tangannya mengusap mempermainkan kancing ikat pinggangnya. Jika bajunya dibuka, maka akan tampak ikat pinggang ini hitam pekat, kurang lebih sebesar ibu jari. Inilah Tokiam, pedang beracun, yang dimiliki oleh setiap murid Ken Bian Tokiam Bun dari Lem Kiang yang namanya menggetarkan dunia. Cui Lian Hoat tidak tahu sebenarnya apa yang diinginkan biau Ciasa, hanya tahu dia pasti ada gunanya bagi dia. Lentera di koridor mengeluarkan sinar kuning gelap, sedikit bergoyang-goyang ditiup angin musim gugur. Dengan perasaan hati yang mencertawakan dirinya, dia malah menghujat, di sudut bibirnya tampak tersenyum pahit, dia memikirkan sesuatu. Sekarang dia lebih merasakan kesepian di musim gugur dan pembunuhan di musim gugur, lentera yang bergoyang-goyang itu, menambah rasa kesepian yang amat sangat. Tapi jika di sisinya duduk seorang teman akrab, walaupun situasinya sama, berani dipastikan keadaan hati pasti tidak akan sama. Hei, kehidupan manusia ini semuanya kosong, juga menghilang dalam sekejap mata. Tapi mimpi ini hei, mimpi ini kapan bisa bangun? Akhirnya terdengar suaranya biau Ciasa dari kamar sebelah, dia berkata, Adik kembarmu Cui Lian Guat, apakah kau tahu di mana dia sekarang berada? Apa yang sedang dia lakukan, kau tahu tidak? Oh langit, benar-benar mengorek lagi pikiran yang dipendam di dalam hati. Orang yang sebedisanya dilupakan, kenapa justru diungkit? Apapun aku tidak tahu, juga tidak ingin tahu, dia menjawab dengan ada yang amat sedih. Biau Ciasa tidak terlihat datang menghampiri, dari sebelah berkata lagi. Aku juga tidak ingin tahu, jujur saja terhadap laki-laki manapun aku tidak ada gairah. Tapi aku pernah melihat Pek Jiuchian Kiam, tangan seratus pedang seribu, Tu Sam Nio, dia adalah pesilat tinggi yang lebih tua dan kelasnya lebih tinggi satu kelas dariku, tentu saja aku sangat berhati-hati memperhatikan dia. Kau juga tentu bisa mengerti, Tu Sam Nio tidak ada di Lam Kiang, ada urusan apa dia lari ke Kang Lam. Dalam hati Cui Lian Hoat tiba-tiba timbul bayangan wajah Huyang Tiyang So yang muda yang pemberani yang pemarah, juga sedikit mengandung rasa terkejut ketakutan itu. Hari itu dia buru-buru pergi, melarikan diri demi menghindar dari dia, di mana dia sekarang? Apakah dia tahu, walaupun aku adalah orang dari keluarga Cui di Hoa Goatlu, tapi telah kehilangan ilmu silat, sama sekali tidak mampu melawan Biao Ciasa? Jika dia tahu, akankah dia meninggalkan aku? Pikiran yang tidak ada gunanya ini datangnya tidak pada waktu yang tepat. Demi ini dia diam-diam tertawa pahit. Sekarang sebenarnya dia bisa saja memikirkan adiknya. Jika bajunya dibuka, maka akan tampak ikat pinggang ini hitam pekat, kurang lebih sebesar ibu jari. Inilah Tokiam, pedang beracun, yang dimiliki oleh setiap murid Kang Bian Tokiam Bun dari Lam Kiang yang namanya menggetarkan dunia. Cui Lian Hoat tidak tahu sebenarnya apa yang diinginkan Biao Ciasa, hanya tahu dia pasti ada gunanya bagi dia. Lentera di koridor mengeluarkan sinar kuning gelap, sedikit bergoyang-goyang ditiup angin musim gugur. Dengan perasaan hati yang mencertawakan dirinya, dia malah menghujat, di sudut bibirnya tampak tersenyum pahit, dia memikirkan sesuatu. Sekarang dia lebih merasakan kesepian di musim gugur dan pembunuhan di musim gugur, Lentera yang bergoyang-goyang itu menambah rasa kesepian yang amat sangat. Tapi jika di sisinya duduk seorang teman akrab, walaupun situasinya sama, berani dipastikan keadaan hati pasti tidak akan sama. Hei, kehidupan manusia ini semuanya kosong, juga menghilang dalam sekejap mata. Tapi mimpi ini hei, mimpi ini kapan bisa bangun? Akhirnya terdengar suaranya Biao Ciasa dari kamar sebelah, dia berkata, adik kembarmu cuilian guat, apakah kau tahu di mana dia sekarang berada? Apa yang sedang dialakukan, kau tahu tidak? Oh langit, benar-benar mengorek lagi pikiran yang dipendam di dalam hati. Orang yang sebisanya dilupakan, kenapa justru diungkit? Apapun aku tidak tahu, juga tidak ingin tahu, dia menjawab dengan nada yang amat sedih. Biao Ciasa tidak terlihat datang menghampiri, dari sebelah berkata lagi. Aku juga tidak ingin tahu, jujur saja terhadap laki-laki manapun aku tidak ada gairah. Tapi aku pernah melihat Pek Jiucian Kiam, tangan seratus pedang seribu, Tusem Nio, dia adalah pesilat tinggi yang lebih tua dan kelasnya lebih tinggi satu kelas dariku, tentu saja aku sangat berhati-hati memperhatikan dia. Kau juga tentu bisa mengerti, Tusem Nio tidak ada di Lam Kiang, ada urusan apa dia lari ke Kang Lam. Dalam hati Cui Lian Hoat tiba-tiba timbul bayangan wajah Huyanti Yang So yang muda yang pemberani yang pemarah, juga sedikit mengandung rasa terkejutai ketakutan itu. Hari itu dia buru-buru pergi, melarikan diri demi menghindar dari dia, di mana dia sekarang? Apakah dia tahu, walaupun aku adalah orang dari keluarga Cui di Hoa Goatlu, tapi telah kehilangan ilmu silat, sama sekali tidak mampu melawan Biao Ciasa? Jika dia tahu, akankah dia meninggalkan aku? Pikiran yang tidak ada gunanya ini datangnya tidak pada waktu yang tepat. Demi ini dia diam-diam tertawa pahit. Sekarang sebenarnya dia bisa saja memikirkan adiknya. Adik kembarnya Cui Lian Goat yang wajah dan tubuhnya persis sama, malah pikirannya juga bisa saling kontak. Aguat, selama ini dia memanggil adiknya Aguat, entah bagaimana bisa belajar ilmu sesat, sehingga mendadak memutuskan kontak batin yang sudah ada sejak mereka dilahirkan? Tidak begitu saja, ilmu silatku juga semakin hari semakin mundur, sehingga akhirnya hilang semua. Dan sifat kami sejak lahir yang nakal suka jel, malah kadang sedikit jahat, juga telah hilang semua. Aku sadar sekarang ini aku seperti seekor anak kambing, hatiku terasa lebih bersih daripada bunga teratai, tapi bagaimana dengan adik? Apakah dia juga sama dengan aku? Cui Lian Hoat tidak berani memikirkan hal ini dalam beberapa tahun ini. Dia menyembunyikan diri di rumah petani yang berada di bawah pagoda Liu Ho di sisi sungai Kianteng, seperti burung onta menyembunyikan kepalanya di dalam tumpukan pasir, apapun tidak berani dipikirkannya lagi. Tapi sekarang dia dipaksa harus memikirkannya. Karena Biao Chiasa telah menyebut Cui Lian Guat, lalu kenapa menyebut dia? Bagaimana aku bisa tahu? Orang yang namanya Tsu Sam Nio, bagaimana sedikit pun tidak ada bayangan, walaupun dia datang ke Keng Lian untuk mencarimu, aku tetap saja sama sekali tidak tahu apa-apa. Suara Biao Chiasa di sebelah mengandung nada beringas. Aku ingin sekali menghajarmu, sebab Tsu Sam Nio yang mengikuti Cui Lian Guat, tampaknya sudah menjadi pelayan dia, melihatmu aku jadi seperti melihat Cui Lian Guat, maka aku jadi ingin marah. Kata-kata orang ini tampaknya kurang aturan. Tapi kepalan ada di depan mata, sedangkan pejabat pemerintah ada di tempat jauh, kadang tidak ada aturan juga jadi ada aturan. Tentu saja Cui Lian Guat tidak mau dipukul, maka buru-buru dia berkata, jika Tsu Sam Nio benar-benar datang ke Tionggoan mencarimu, hal ini tidak mengherankan. Sebab kuliatka sudah menjadi pesilap tinggi kan Bianto Kiam, maka pasti harus mengutus pesilap tinggi untuk menghadapi pengkhianat ini, kenapa Tsu Sam Nio jadi pelayannya adikku? Apakah hubungan di antara mereka pun sama seperti hubungan kami? Tidak sama, nada bicara Biao Ciasa sangat yakin. Lanjutnya, adikmu adalah majikannya Tsu Sam Nio, dia bisa memerintahkan Tsu Sam Nio mengerjakan apa saja. Menurut pandanganku, adikmu memiliki kekuatan gaib yang sulit diduga, dia lebih menakutkan daripada Tsu Sam Nio. Cui Lian Hoa menundukkan kepalanya berpikir. Lentera di kolidor yang bergoyang-goyang sudah tidak membangkitkan kerinduannya, mimpi misterius juga sudah menjauh dari dia. Tentu saja bayangannya Ho Yanti Yang So pun menghilang. Sebenarnya di dalam hati dia, bayangannya juga tidak terlalu melekat. Sebenarnya apa maumu tanya Cui Lian Hoa? Aku bisa mencari akal mencari Cui Lian Guat, kau adalah kakaknya, dan dia adalah majikannya Tsu Sam Nio, masalahnya jadi lebih sederhana. Aku akan membuat dia tahu, nyawamu dan berhubungan dengan nyawaku, ku kira di dalam hati dia, nyawamu lebih penting dan lebih berharga daripada nyawaku, maka dia tidak akan segan memberi pesan pada Tsu Sam Nio. Tindakan begini mungkin tidak bisa menjamin, Cui Lian Hoa berkata dengan jujur. Tapi dia juga tahu, Biao Chiasa pasti tidak percaya, maka dia berkata lagi, Kemana kita pergi mencari mereka? Bukan kita, tapi aku sendiri, kata-kata Biao Chiasa kedengaran dingin sekali, Jika aku tidak bisa hidup, kau juga sama, walaupun kita tidak bersama-sama, tapi aku bisa menjamin akan hal ini. Li Po Hoan masih bersandar di padar jembatan, baju putihnya berkibar-kibar di tiup angin musim gugur. Ambisi ingin menguasai dunia di dalam sorot matanya semakin memudar. Akhirnya dia menarik nafas panjang sekali, lalu melangkah menuju ku Wilhonsan. Sampai di depan jembatan, ada 7-18 orang di sana mengawasi dia dengan sorot matanya. 7-18 orang itu tersebar di mana-mana, bukan di satu tempat. Sorot Meceli Po Hoan berhenti di atas seorang pemuda yang berbaju sastrawan, lalu beralih kepada seorang laki-laki besar yang bertubuh tegap yang keningnya lebar hidungnya pesek. Setelah dia menganggukan kepalanya sedikit, dua orang itu segera lari menghampiri. Mereka masih sangat muda, kira-kira berusia 23-34 tahun. Kelihatannya Li Po Hoan lebih tua 34 tahun dari mereka. Yang memakai baju sastrawan adalah Ho Eye Go Siang, sedangkan laki-laki besar hidung pesek dipanggil Pek Ie Seng. Mereka adalah murid atau anaknya anggota lama Tipian Tanpang. Setelah dasar ilmu silatnya cukup bagus di usia 6-17 tahun, maka dipilih keluar mengembara dan mencari pengalaman, supaya bisa lebih maju lagi. Ini adalah salah satu care, Tipian Tanpang membina orang berbakat selama ratusan tahun. Murid yang terpilih diijankan keluar mengembara dan memperdalam ilmu, setelah beberapa tahun ketika kembali lagi pasti sudah menjadi seorang pesilat tinggi kelas 1. O Eye Go Siang dan Pek Ie Seng mengikuti Li Po Hoan dari belakang, melangkah masuk ke dalam kuil kuno Hansan sepatah katapun mereka tidak bertanya, atau bersuara, tapi di dalam hati mereka tahu, kepergian ini sangat penting sekali. Tangan kanan O Eye Go Siang mencabut kipas lipat bertulang baja sepanjang satu setengah kaki yang diselipkan di punggungnya, dengan pelan dipukul-pukulkan ke telapak tangan kiri. Pek Ie Seng juga tidak tahan mengusap-usap tameng besi seberat 49 kati yang disimpan di dalam kantong kain. Li Po Hoan melangkah melewati palang pintu gerbang kuil kuno, setelah berhenti sejenak, dengan pelan berkata, Jangan menunjukkan sikap seperti siap bertarung, belum tentu kita akan bertarung. O Eye Go Siang dan Pek Ie Seng bersama-sama menjawab dengan pelan. Ya. Maka mereka meredam hawa membunuhnya, menganggap dirinya sedang melancong dan datang untuk sembahyang. Di dalam kuil Hansan ada pohon hang yang sering dilihat di luar, tumbuhnya sangat subur dan enak dilihat. Ruang lohon di kedua sisi kiri dan kanan terlihat sepi dan tidak ada orang. Melihat ke dalam dari jalan batu, di ruangan besar tampak tenang dan damai, rupanya juga tidak banyak orang. Maka Li Po Hoan dengan santai berjalan ke pekarangan sebelah kanan, melewati pintu bundar, belum lagi menikmati kebon yang sangat indah, terlihat di dalam satu ruangan di sebelah kanan lagi ada banyak orang. Yang pertama muncul adalah Ho Yan Tiang So. Dia sedikit pun tidak memalingkan kepala, dengan langkah besar keluar dari ruangan, segera sudah berada di depan Li Po Hoan. Sepasang macu besarnya yang berkilat-kilat itu menatap Li Po Hoan, seperti sedang melihat makhluk aneh. Sambil tersenyum Li Po Hoan berkata, ada apa dengan diriku, apakah mendadak berubah menjadi sangat buruk dan aneh? Atau berubah menjadi sangat tampan? Ho Yan Tiang So menggelengkan kepala, dia tidak mempedulikan aku, seperti orang asing yang tidak pernah bertemu. Orang ini biasanya bersuara seperti geledek, tapi karena volume suaranya diatur, maka suara dia jadi terdengar pelan juga tidak mengherankan. Yang aneh adalah buat apa dia berbicara pelan? Ho Yan Tiang So berkata lagi, dia sudah berubah, dia bukan yang dulu lagi, kita masih ada satu pertarungan, maka aku peringatkan padamu, lebih baik kau jangan berpikiran aneh-aneh pada Nona Cui. Senyum Li Po Hoan sekarang berubah menjadi senyum santai, dia balik bertanya. Jika kau bertemu dengan gadis yang sangat cocok, apakah kau mau melewatkannya begitu saja? Ho Yan Tiang So tertegun sejenak, berkata, aku sudah melewatkannya. Li Po Hoan mengangkat-angkat bahu. Setiap orang berhak menentukan keinginan dirinya, silahkan. Ho Yan Tiang So berjalan keluar, tanpa melihat ke belakang lagi. Oh, tidak sedikit orang dalam ruangan yang luas ini, selain Ji Hang Hoa Sio yang sedang duduk bersilah di atas kursi sembah yang di sudut tembok, masih ada lima orang biasa yang memakai baju Hoa Sio, semuanya laki-laki. Tapi jumlah wanitanya juga tidak sedikit. Nona Cui, Tu Sam Nio dan dua orang pelayan mereka saja sudah empat orang. Mereka berempat dan lima orang laki-laki berbaju Hoa Sio semua duduk bersilah di atas bantal duduk, Mereka terbagi dua baris menghadap Ji Hang Hoa Sio, seperti sedang mendengarkan penjelasan Ji Hang Hoa Sio tentang ajaran Buddha. Tapi Ji Hang Hoa Sio bukan saja tidak bersuara, malah tubuhnya sedikit menyandar ke belakang. Hanya orang yang ketakutan, tanpa sadar posisi duduknya seperti ini. Sebenarnya apa yang ditakutkan oleh Ji Hang Hoa Sio? Bukan saja Ji Hang Hoa Sio ketakutan, sampai lima orang umat yang berbaris di depan, empat orang wanita itu, posisi duduknya juga tampak kaku dan tidak normal. Siapapun yang melihat, tahu semua ini disebabkan oleh ketakutan. Di pintu ruangan muncul bayangan putih tinggi semampai, di pinggangnya ada sebilah pedang. Orang ini wajahnya tampan sekali, matanya berkilat-kilat, menyapu sekali pada semua orang. Termasuk kepada Ji Hang Hoa Sio. Saat sorot matanya menyapu Ji Hang Hoa Sio, hatinya jadi tergerak. Dia melihat Hoa Sio itu mendadak mengangkat tangannya, memberi salam tanpa berkata, saat lengannya diturunkan ke bawah, bahu sikut dan pergelangan tangannya bergoyang-goyang. Orang berbaju putih ini adalah Lipo Hoan. Di dalam hati dia seperti sadar akan sesuatu, tapi dia sendiri tidak mengerti. Maka setelah dia berpikir sebentar baru dia melangkah masuk ke dalam ruangan dan dengan keras berkata, Aku Lipo Hoan dari Siang Yang, mohon maaf telah mengganggu ketenangan Lo Hoa Sio. Ji Hang Hoa Sio seperti terpaksa menaikan semangatnya, berkata, Lipo Hoan Si Chu? Bagus juga Si Chu datang kemari, bagaimanapun ketenanganku sudah terbiasa diganggu, lebih satu orang juga tidak apa-apa. Suara Lipo Hoan bulat dan merdu, berkata, tidak hanya aku, masih ada dua orangku, yang satu adalah Oe Ye Go Siang, yang satunya lagi Pek Ie Seng. Nama mereka bagus-bagus, Oe Ye Go Siang begitu terdengar pasti seorang yang tegar, tidak mudah menyerah. Dan Pek Ie Seng seorang yang membenci kejahatan dan kebiasaan buruk, tapi satu orang dengan tiga orang sama saja, silahkan kalian masuk dan duduk. Dengan bersuara keras Lipo Hoan berkata, Yang aku cari adalah Nona Cui, aku sudah mengikuti dia sejak dari Ho Hoi sampai kemari. Nona Cui sedikit pun tidak bergerak, sampai alisnya pun tidak diangkat. Su Seng Ni Mar malah berdiri sambil memalingkan kepala dia berkata, Lipang Cu ada petunjuk apa? Maaf bukan ingin memberi petunjuk, aku hanya merasa heran kenapa Su Seng Nio yang jauh dari Tian Lem, yang menggemparkan Tian Lem, bisa menjadi pelayan Nona Cui. Sebenarnya siapa Nona Cui? Suara dia nyaring dan ramah, orangnya pun tampan sekali. Su Seng Nio melihat dia dengan tertegun. Sambil bicara Lipo Hoan menjulurkan tangan merapihkan rambutnya yang melayang-layang, gerakannya sangat tenang, tapi akibatnya sangat dasyat. Tiba-tiba kipas tulang besi hitam Oe Ye Gos yang maju menyerang, dia menggetarkan ujung kipasnya, dan menjelma menjadi tujuh titik sinar hitam. Di lain pihak Akpek Ie Seng pun mengayunkan tameng besi yang masih terbungkus kantong kain itu, dengan dasyat menghantam. Gerakan Lipo Hoan yang membetulkan rambutnya ternyata adalah perintah untuk menyerang. Wajah Su Seng Nio berubah yang membentak, keji benar kau. Setelah berkata, dia menggerakkan pergelangan tangannya, lima garis sinar hijau, segaris mengikuti segaris terbang keluar. Dia melepaskan sinar hijau yang seperti garis itu bukan hanya diarahkan pada Oe Ye Gos yang dan Pek Ie Seng saja, tapi juga termasuk Lipo Hoan. Sedangkan Oe Ye Gos yang dan Pek Ie Seng ini juga bukan menyerang Su Seng Nio atau Nona Cui, mereka hanya menyerang ke arah dua orang pelayan cantik yang duduk di paling kiri dan paling kanan. Sebenarnya semua orang tahu, dalam pertarungan yang mempertaruhkan nyawa seperti ini, harus segera mengambil sikap menyerang lawan harus menyerang kudanya, menangkap bangsat harus menangkap rajanya dulu. Maka tidak heran jika dua persilat tinggi anak buah Lipo Hoan mendadak menyerang. Yang mengherankan adalah, yang diserang mereka bukan Nona Cui, juga bukan Su Seng Nio, hanya dua orang pelayannya. Dua orang pelayan itu memutar tubuh dan meloncat ke atas, laksana kapas melayang-layang ditiup angin, selain ringan juga cepat sekali. Tangan mereka memegang pedang yang sudah dicabutnya. Meta pedangnya bersinar menyilaukan meta, saat keluar dari sarung, pedang sudah menyapu tiga putaran. Tampaknya ilmu meringankan tubuh mereka sangat tinggi, jurus pedangnya juga hebat dan aneh, pasti bisa menangkis serangan mendadak dari Oe Ye Go Siang dan Pek Ie Seng. Siapa sangkali pohoan pun ternyata ikut dalam serangan mendadak pada dua pelayan itu. Dia bukan menyerang, tapi menyebetkan pedangnya, membuat lima garis sinar hijau yang dilepaskan oleh Tsu Sem Nio, disenta dan terbang keluar. Saat Tsu Sem Nio melepaskan senjata rahasianya walaupun sedikit lebih lambat daripada serangan Oe Ye Go Siang dan Pek Ie Seng, tapi walaupun lebih belakang tibanya ternyata lebih dulu, malah yang paling pertama mendapat serangan adalah li pohoan. Maka li pohoan menyabatkan pedangnya membalikan senjata rahasia lawan, dua garis balik menyerang pelayan di sebelah kiri, dan dua garis lainnya menyerang pelayan di sebelah kanan. Sisa satu lagi malah balik menyerang Tsu Sem Nio. Begitu dia menyabatkan pedangnya, bukan saja bisa menangkis senjata gelap, malah masih bisa menggunakan tiga macam tenaga yang berbeda, balik menyerang tiga orang lawannya, ketajaman meta, jurus pedang dan tenaga semacam ini, sungguh jarang ada di dunia. Tsu Sem Nio mengangkat tangannya, menerima kembali senjata rahasianya, itulah jarum kecil tiga inci berwarna biru. Sisa empat jarum biru lainnya menancap pada sepasang kaki kedua pelayan itu. Saat itu dua macam senjatanya Oe Ye Go Siang dan Pek Ie Seng ditangkis oleh gulungan pedang mereka, serangan yang dilakukan oleh Oe Ye Go Siang dan Pek Ie Seng Bai adalah serangan keras. Walaupun kedua pelayan itu bisa menangkis, tapi tidak bisa memperhatikan yang lainnya. Setelah sepasang kakinya terkena jarum baru mereka sadar. Dua orang gadis cantik itu langsung menjadi kaku, lalu bersama-sama roboh ke tanah. Pertarungan pertama ini hanya dalam waktu sekejap metu sudah selesai. Oe Ye Go Siang dan Pek Ie Seng juga hanya menyerang satu jurus langsung mundur lagi, diam berdiri di samping Lipo Hoan. Susem Nimar mengeluarkan dua butir obat, masing-masing dimasukkan ke dalam mulut dua orang pelayannya. Bersamaan mengusap sepasang kaki mereka di tempat yang terkena jarum. Setelah kembali ke samping Nona Cui, sambil tertawa kaku berkata, Nona Cui, Lipo Hoan memang sulit dihadapi, Asia dan Asyo malah terluka jarumku, walaupun telah diberikan obat penawarnya, tapi dalam dua tiga hari ini tidak bisa bergerak seperti biasanya. Nona Cui masih tetap duduk tidak bicara, pelan-pelan memalingkan kepalanya, sepasang macunya yang seperti intan menatap pada Lipo Hoan, dan tersenyum padanya. Senyumannya membuat orang serasa ditiup angin timur yang lembut, ratusan bunga bermekaran. Dia mengangkat wajahnya yang secantik bunga toh, rambut panjangnya yang hitam layang-layang ke belakang, kecantikannya seperti Dewi saja. Dia menunjukkan giginya yang putih rapih dalam senyumnya, menambah kemanisannya. Suaranya bulat merdu. Marga Cui, orang lain menyebut aku Pucu Siancu, Dewi tidak gelisah. Lipo Hoan menarik nafas dalam-dalam, baru bisa meredakan hatinya yang bergejolak, menganggukan kepala tanda menyapa dan berkata. Lipo Hoan memberi hormat pada Dewi. Pucu Siancu memutar matanya, wajahnya berubah menjadi kurang senang. Lipo Hoan yang melihat, hatinya jadi tertekan. Untung dia masih ingat sesuatu, buru-buru menekan gejolak hatinya. Dia tahu emosi setiap orang bisa bergejolak, tapi jika terpengaruh oleh senyum atau gerakan wanita, maka itu sangat tidak baik. Pucu Siancu berkata, Ku dengar, di dunia persilatan, kau adalah laki-laki sejati yang berjiwa ksatria. Tapi aku tidak mengira kau bisa menyerang dengan tiba-tiba, malah menghina kedua pelayanku. Aku sangat menyesal, tapi aku juga tahu mereka seperti sayapnya dirimu, jika sekarang mereka masih bisa bertarung, menambah rasa waspadaku berlipat ganda juga mungkin masih tidak cukup. Pucu Siancu tertawa dan berkata, Penglihatanmu tajam, orangnya juga gagah dan tampan, jika suatu hari aku bisa menyukai laki-laki, aku rasa sangat mungkin kau yang pertama ku pertimbangkan. Dia sudah bukan gadis yang berusia 5-16 tahun, seharusnya sejak lama sudah merasakan daya tariknya kaum laki-laki. Tapi jika dia mengatakan, suatu hari nanti akan menyukai laki-laki, itu sama dengan mengakui dirinya sama sekali tidak suka laki-laki. Li Po Hoan tersenyum sambil sedikit membungkukan rubuh, menandakan terima kasih. Pucu Siancu berkata lagi, tidak sedikit pesilat tinggi berada di tipian tanpang, organisasinya juga kokoh, dan Ka sendiri selain pandai juga pemberani, penuh ambisi. Ingin membuat organisasi yang bersifat daerah yang terkurung di perairan Honsui memperluasnya menjadi organisasi terbesar di dunia persilatan, seseorang jika mempunyai ambisi besar tentu saja bagus, tapi apakah waktunya tepat atau tidak, itu mau tidak mau harus membuka match lebar-lebar melihatnya dengan jelas. Mohon Siancu memberitahukan organisasi apa yang Siancu pimpin? Pucu Siancu dengan jujur berkata, aku hanya seorang murid dari Tong T.E.C., perkumpulan di wilayah di timur. Tong T.E.C., Tong T.E.C., Li Poh Hoan berpikir dalam hati, bulak-balik membacanya, otaknya berputar terus, tapi sedikit pun tidak ada bayangan. Tong T.E.C., pasti sebuah organisasi yang diam-diam didirikan akhir-akhir ini. Tapi mungkin dia bohong. Juga mungkin dia tidak bohong mengatakan nama sebenarnya tapi jarang diketahui orang. Di dalam botani banyak contoh seperti ini, saat kita melihat nama ilmiahnya sama sekali tidak tahu benda apa itu, tapi setelah melihatnya dengan metu kepala sendiri, ternyata itu adalah pepohonan yang biasa kita lihat. Makanya Li Poh Hoan sesaat tidak yakin dia ini bohong atau tidak. Dan juga tidak berani meyakinkan dirinya sebagai Pang Chu Ti Piantan, berambisi menguasai seluruh dunia, tapi malah tidak pernah mendengar sebutan lawan yang sangat lihai ini. Dia mengangkat kepala dan menghela nafas, berharap dengan keluhan ini bisa menghilangkan perasaan lemah dan menyayangkan dirinya di dalam hati. Perasaan semacam ini muncul secara mendadak saat pertama kali dia melihat Puchou Sian Chu. Laki-laki manapun di dunia ini tidak peduli sepintar apa, pengetahuannya setinggi apa. Juga tidak peduli usahanya sesukses apa. Begitu di hadapan wanita, laki-laki adalah laki-laki, hanya begitu saja. Dia merasa dia sendiri sangat sulit bisa menganggap dia adalah musuh terbesarnya. Tapi merasa hanyalah reaksi dari perasaan. Akal sehatnya memberitahu dia harus tegas melihat dia adalah musuh terbesarnya, menghadapi dia harus sangat hati-hati, kejam dan tanpa perasaan. Pertentangan memenuhi dadanya. Membuat sorot cem matanya meredup, tubuh serasa tidak begitu tegak, begitu santai. Tawa manis Puchou Sian Chu sudah terdengar lagi, dia melanjutkan perkataannya. Tidak usah bersusah payah memutar otak lagi, ku dengar kau mempunyai sembilan anak buah setia yang disebut Sam Keng Sam Goan Sam Putong, tiga keras, tiga lemah lembut, tiga tidak sama, apakah mereka semuanya sudah datang? Apakah Oey Go Sian dan Pek Ie Sian adalah dua di antaranya? Mulut Oey Go Sian dan Pek Ie Sian seperti disumbat oleh kaos kaki bau, sampai bibirnya sedikit pun tidak bergerak. Kali ini aku hanya membawa dua di antaranya, yaitu Oey Go Sian dan Pek Ie Sian. Puchou Sian Chu mendengu sekali, walaupun kau hanya membawa dua orang, tapi aku tidak menganggap kau memandang sebelah mata padaku, sebab kau sendiri sudah datang. Lipo Hoan menganggukan kepala, benar, aku pun tidak berani memandang sebelah mata kepadamu. Puchou Sian Chu tersenyum manis, jika demikian, kita tidak perlu menyuruh bawahan kita mempertaruhkan nyawa mereka. Tubuh dia mendadak terbang ke atas delapan sembilan kaki, masih dalam posisi duduk memalingkan kepalanya ke belakang. Orang-orang tidak bisa mengerti jika dia duduk tidak bergerak, tapi kenapa bisa terbang naik ke atas? Dalam sekejap mata, Dewi yang sangat cantik ini mendadak posisinya berubah menjadi tengkurap, tampaknya dia bisa berbaring di atas udara, meluncur ke arah Lipo Hoan tanpa membuat debu bertebaran. Setiap gerakan dia semuanya sangat menarik. Ketika Oe Yee Go Sian dan Pek Ie Seng sadar, dia sudah mendekat dengan ketua perkumpulan dan melakukan penyerangan, sekarang mereka bukan sedang menonton sandiwara, tentu saja juga bukan sedang nonton orang sedang akrobatik, tapi sedang dalam pertarungan nyawa. Begitu sadar, kedua orang itu menjadi sangat menyesal. Tangan Lipo Hoan sudah menekan pegangan pedangnya. Kakinya memutar melangkah ke kiri dua langkah, berputar ke kanan lima langkah, dalam sekejap mata sudah berpindah delapan kali di tempat yang berbeda. Tubuh Pucong Sian Chu yang tengkurap di udara, juga bergerak meluncur berpindah-pindah tempat, akhirnya menginjakan kakinya di tanah, seperti orang biasa berdiri di tanah.